Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Buat seluruh pendengar setia podcast Duyusi Wataisi. Perkenalkan, nama aku Ayu. Aku sekarang lagi stay di salah satu kota yang ada di Sumatera Utara. Aku sendiri pindah ke kota ini saat aku memulai kuliah aku di universitas yang ada di Sumatera Utara. Ini merupakan podcast pertama aku di Duyusi Wataisi. Jadi pada podcast pertama ini aku bakal berbagi cerita dan beberapa kejadian horor yang pernah aku alami selama aku kuliah di universitas ini. Oke, sebelumnya aku bakal kasih tau dulu aku sendiri kuliah di jurusan seni. Nah, jadi kalau di jurusan seni ini kegiatan perkuliahan sering kita lakukan sampai pada malam hari. Nah, perkuliahan dilakukan sampai pada malam hari tetapi proses untuk perkuliahannya bisa dilakukan sampai 24 jam. Jadi kampus atau gedung kita ini, gedung seni ini biasanya gak pernah mati ya, jadi selalu hidup. Kalau malam hari pun tetap rame. Nah, jadi sebelum aku menceritakan kisah horor ini, aku mau kasih tau dulu bagaimana letak dari kampus aku. Jadi aku ini ada di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusannya adalah jurusan seni tari. Nah, kampus aku ini terdiri dari tiga gedung utama. Ada gedung bahasa asing, gedung bahasa Indonesia, dan gedung seni. Gedungnya itu, lokasinya berbentuk U, jadi di sebelah kanan itu ada gedung untuk seni, sebelah kiri gedung bahasa asing, dan di tengah itu gedung bahasa Indonesia. Nah, di gedung seni sendiri itu ada tiga lantai, dan di setiap gedung itu terdiri dari tiga lantai. Nah, gedung seni ini kan berada di lantai kanan, jadi untuk pembagian lantainya, jadi di lantai satu itu ada seni rupa, lantai dua itu untuk perkuliahan seni tari, dan lantai tiga untuk perkuliahan seni musik. Gitu ya. Oke, nah, cerita aku yang pertama terjadi di tahun 2015. Yang aku, yang tepatnya kakak kelas aku alami. Jadi, pada tahun 2015 itu ada kegiatan yang namanya proses pembuatan karyatari. Dimana mahasiswa yang sudah mencapai tingkat akhir, mereka akan mempersiapkan mata kuliah karyatari. Nah, saat mempersiapkan mata kuliah ini, proses kegiatan perkuliahan itu dilakukan sampai pagi hari, dari pagi sampai ke pagi lagi. Nah, jadi karena kakak kelas aku ini ingin pulang, ya kakak kelas aku ini mau pulang ke rumah setelah dia selesai melaksanakan kegiatan latihan, proses latihan persiapan karyatarinya. Nah, jadi dia meng-calling atau menelpon taksi untuk menjemput ke kampus kami, untuk masuk ke kampus kami. Jadi, dia dijemput itu sekitar jam 1 malam. Jadi, sekitar jam 1 malam datang supir taksi ke kampus kita. Nah, begitu supir taksinya nyampe dan nelfon kakak kelas kita, kakak setambu kita, supir taksi itu langsung bilang, Kakak-kak, ayo cepet dong kak, cepet kak, jangan lama-lama cepet naik, aku udah takut kali masuk di kampus ini, katanya. Kakak kelas aku penasaran dong, kenapa bang? Ntar deh aku ceritain, katanya gitu. Jadi, cepet-cepet nih buru-buru kakak kelas aku masuk ke taksinya, ke mobil taksinya, kemudian mereka keluarlah dari area kampus kita. Nah, pas mereka sudah keluar di jalan, supir taksinya ini cerita. Kakak, tau gak kak, dari pertama aku masuk gerbang ke kampus kalian, itu sumpah suasananya horor. Udah horor banget. Dan ketika aku nyampe di gedung tempat aku jemput kakak, di lantai 3, itu banyak banget yang namanya pocong berseliweran di lantai 3. Jadi, terkejut dong kakak setambu aku ini. Serius bang, serius kak, makanya aku suruh kakak cepet-cepet naik. Nah, dari semenjak itu kakak setambu aku ini pulang kampus gak lewat dari jam 11 malam. Karena dia juga trauma ya, denger cerita dari si supir taksi. Kemudian, itu cerita yang pertama. Nah, cerita yang kedua, kejadian ini aku dan teman-teman kelas aku lakuin. Nah, tahunnya itu aku lupa, mungkin ke sekitar tahun 2016 atau 2017 gitu deh. Di mata kuliah, salah satu mata kuliah namanya mata kuliah koreografi. Ya, jadi di mata kuliah koreografi ini kalau gak salah. Nah, mata kuliah ini itu berlangsung pada jam-jam genting, jam-jam rawan. Jadi, antara mau maghrib, antara mau maghrib kita masih ngadain pertemuan sama dosen pembimbing mata kuliah kita. Jadi, kampus aku tuh kan letaknya di gerbang satu ya, di gerbang satu, di ujung. Universitas kita tuh ada masjid, tapi masjidnya itu terletak di gerbang belakang, gerbang empat. Otomatis kalau ada azan itu gak akan kedengeran di gerbang kita atau di kampus kita. Kecuali kalau memang kita lihat jam, udah masuk waktu sholat, itu kita bakal break. Nah, tapi pada saat itu, karena kita gak denger ajan sama sekali dan handphone kita dikumpulin, kita gak tau itu jam berapa. Pastinya itu sudah masuk saat maghrib ya. Temen aku ini ada, gak aku sebutin namanya, aku sebutin inisialnya aja, T. Jadi, dia ada di belakang aku, pas banget di belakang aku. Dia duduk, kami tuh kan duduknya di lantai ya, karena gedung atau ruang perkuliahan kami itu biasa dipakai buat latihan nari. Jadi, gak ada kursi ataupun meja. Jadi, kita pakai matras, kita duduk di situ. Nah, si T ini duduk dengan posisi kakinya itu dilipat. Jadi, kayak kita jongkok, tapi dia duduk. Nah, terus tangannya itu diletakkan di lututnya dan dia menunduk. Terus, dia sambil aku denger dia kayak ngomong berbisik gitu kan sama aku. Aduh, aku gak kuat. Aduh, aku gak kuat. Aduh, tolong aku gak kuat. Katanya gitu. Terus, pas aku tengok, T, kenapa itu di pojokan ruangan ada perempuan. Nah, begitu dia langsung bilang gitu, ada perempuan. Dia langsung, belum siap dia cerita, langsung menjerit. Histeris, menjerit-menjerit histeris. Aaaa, gitu. Aku juga terkejut dong, kita satu kelas. Dan dosen pemimbing aku langsung, dia kayak yang gak percaya gitu sih. Kalau ini anak kemasukan. Kita sih nyangkanya dia kemasukan ya, tapi dosen kita tuh kayak gak percaya. Anak ini kemasukan gitu. Jadi, dosen aku bilang, itu tuh dipegangin, dipegangin. Kenapa dia? Pakainya dia kemasukan deh. Nah, tadi situ kita satu kelas itu merasa sangat ketakutan. Karena pada saat itu juga sudah sepi ya. Jadi, tinggal hanya kita beberapa orang, mahasiswa yang masuk di lumata kuliah itu aja. Sama dosen, itu aja. Sama ada Kak Prodi, kalau gak salah. Pada saat itu masih ada. Nah, jadi, ada temen aku dihidupin nih ayat kursi. Dan kita juga bantu-bantu istighfar. T, istighfar baca ayat kursi. Bismillah. Kita semua rame-rame baca ayat kursi. Dan gak lama dia mulai tenang. Dia mulai tenang. Dan kita suruh dia pulang. Dan kelas dibubarin. Nah, besoknya kita tanyakin lagi tuh sama dia. Dia dateng. Kayak kemarin kamu kok njerit-njerit. Kenapa, T? Iya, kemarin waktu si bapak lagi jelasin. Di pojok ruangan, aku ngeliat perempuan berdiri. Dia pakai kebaya warna kuning. Itu kayak mukanya tuh hancur. Hancur banget. Aku takut dia nengokin aku terus. Nengokin aku terus. Aku gak kuat. Terus, ya. Abis itu aku lupa. Kejadian gak tau lagi. Dan memang lokasi ruangan kita. Ruangan kuliah kita itu. Dikelilingi sama kaca. Jadi, ruangan kuliah kita itu namanya ruangan kaca. Jadi, ada kaca besar di ruangan tersebut. Untuk kita melakukan proses latihan. Jadi, otomatis kalau ada kita lagi duduk menghadap ke arah lain, ekor mata kita ini bisa ngeliat pantulan, bayangan, atau gambar wujud orang lain itu dari kaca tersebut. Jadi, sangat rawan banget sih untuk melihat-lihat kejadian atau merasakan kejadian seperti itu. Nah, itu cerita kedua. Kejadian yang ketiga itu kita rasain kalau biasanya kita melihat atau mengalami kejadian horror supernatural itu kan malam hari ya. Nah, kejadian yang ketiga ini itu kejadian saat pagi hari. Pagi-pagi buta banget. Nah, jadi kita itu akan ada yang namanya yudisium. Jurusan Fakultas Bahasa dan Seni akan menyelenggarakan yang namanya yudisium. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai dalam proses perkuliahan. Jadi, kita mahasiswa tari diundang untuk memberikan persembahan pada acara yudisium tersebut. Nah, kita pastinya bakal melakukan persiapan dong untuk buat pertunjukan tersebut. Nah, jadi kami ada 16 orang, jadi 8 putra, 8 putri untuk membuat pertunjukan tersebut. Jadi, kegiatan itu, proses latihan itu kita lakukan sampai jam 11 malam. Dan kita juga prepare pakaian buat kita pakai besoknya di hari yudisium tersebut. Jadi, kita pulang dari kampus itu sekitar jam 1-an. Sekitar jam 1-an kita tutup gerbang kampus. Nah, jadi kampusnya itu, gedung kita itu kiri dan kanan ada pintu. Jadi, ada pintu di setiap kiri dan kanan gedung. Jadi, pintunya itu, setiap pintu itu dikasih pengaman. Jadi, pintu besi. Ada pintu besinya. Ini kalau ada hanya beberapa orang yang megang kunci saja yang bisa akses masuk ke lantai 2-3 tersebut. Jadi, karena kita bakal datang pagi-pagi, kita diberikan kunci akses buat naik ke lantai 2 untuk ngambil barang-barang buat kita prepare di hari H. Nah, kita pulang jam 1 malam, itu kondisi gedung udah kita matiin. Lantai 3, lampunya udah kita matiin. Lantai 2, lampunya udah kita matiin. Tinggallah di lantai 1 yang nggak kita matiin. Malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah, pagi harinya kita disuruh kumpul di gedung untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut. Jadi, yang cewek langsung ke gedung tersebut. Dan yang cowok balik ke kampus atau ke gedung perkuliahan untuk mengambil beberapa aksesoris ataupun perlengkapan yang bakal kita pakai dalam acara tersebut. Nah, jadi pada saat itu ketua tim kita, sebut aja namanya L. Ketua tim kita itu datang ke kampus jam 6. Jam 6 pagi itu di Sumatera Utara itu udah kayak jam setengah 7. Jadi, keadaan udah terang gitu ya. Agak terang dikit lah. Jam 6 itu dia nyampe di kampus. 5 menit kemudian ada teman kita satu lagi nyampe nih di kampus. Nah, begitu mereka sampai di kampus, belum lagi mereka naik ke lantai 2. Itu piano di lantai 3. Jadi, lantai 3 itu kan untuk perkuliahan jurusan seni musik ya. Jadi, di lantai 3 itu di koridornya. Jadi, ada koridor. Koridor lorong-lorong ruangan ya. Di setiap koridor itu ada beberapa piano yang terletak di depan-depan ruangan kelas. Nah, jam 6 itu suasananya belum ada orang sama sekali. Dan, pintu besi tadi belum dibuka. Pintu besi itu belum dibuka. Kuncinya masih sama mereka. Tapi, piano di lantai 3 itu bunyi. Bermain. Aku ceritanya merinding. Aku merinding banget pas nyelitain ini. Jadi, piano itu bermain. Kenceng banget. Otomatis temen aku ini, kedua temenku ini langsung liat-liatan gitu. Kebetulan mereka itu cuma berdua. Jadi, mereka janjian cowok-cowok itu jam 6. 8 cowok itu kumpul jam 6 di kampus. Tapi, yang datang itu hanya mereka berdua. Jadi, yang lainnya biasa lah ngaret. Jadi, mereka itu liat-liatan. Dibilangnya. Aduh, bang. Apa itu? Kau denger kan, dek? Kata sih ketua tim kita. Iya, denger bang. Ayo, dek cepet, yuk, dek. Kita ambil, yuk, dek. Habis itu kita langsung pergi. Nah, mereka ini masih berani nih. Naik ke lantai 2 untuk ambil bajunya. Baju perlengkapan kita nari. Jadi, mereka cepat-cepat buka kunci pagar itu tadi. Terus, mereka naik ke lantai 2 dan ambil baju ke ruang dosen. Kemudian, mereka tancap gas. Terus, langsung ke ruang, ke gedung yudisium menyusul kita. Nah, disitu mereka cerita sampai napasnya tersenggal-senggal ya. Kayak orang habis lari-lari gitu ya. Nah, terus kita bilang, kenapa sih gak manggil kita? Gila aja, ini udah mau mulai loh. Acara mulai jam setengah delapan. Kita belum prepare, manggil kalian lagi. Telat lah. Nah, disitu kita, waduh. Yaudah lah, besok-besok kalau memang apa kita kumpul di kampus aja biar rame gitu kan. Jadi, itu tiga pengalaman horor yang aku dan teman-teman aku alami selama masa perkuliahan. Banyak lagi cerita-cerita horor yang kita, tepatnya aku alami di kampus kita itu. Berhubung kampus kita itu kan kampus seni ya. Nah, jadi sering itu apalagi di seni tari kita ada mata kuliah untuk mata kuliah tari Jawa. Jadi, otomatis musik-musik Jawa itu bakal terus diputer di lantai dua. Jadi, itu sih salah satu katanya yang mengundang sosok-sosok yang tidak diinginkan untuk datang ke lantai dua gedung perkuliahan seni tari. Nah, jadi masih banyak lagi nanti kalau ada kesempatan aku bakal cerita lagi kejadian-kejadian lain yang kita alami di kampus. Sekian untuk cerita aku. Aku minta maaf kalau dalam penyampaiannya terkesan seperti kaku banget. Nanti kalau ada kesempatan lagi aku bakal perbaiki bagaimana narasi cerita aku. Baik, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?